Kita, negara Indonesia, melalui KKP mendapatkan hibah sebesar 5,5 miliar Rupiah, setara dengan 704 miliar Rupiah. Hei hei hei, halo Indomex, Indo-BKsids. Nah, kali ini ada berita yang sangat mantap dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Indonesia nih, bos. Yang pertama, mereka mendapat hibah dana bantuan dari Jepang sebesar ratusan miliaran Rupiah. Dan yang kedua, KKP pun berencana untuk menambah kapal pengawas yang lebih besar dan canggih. Nah, kira-kira menurut kalian kapal pengawas jenis apa yang cocok nih, bos? Oke, kita mulai dari yang pertama. Baru-baru ini ternyata Indonesia pun telah mendapat hibah dana bantuan dari negara sahabat kita Jepang. Tak main-main, bos. Jumlahnya pun sangat fantastis, yaitu mencapai 5 miliar Yen atau sekitar 704 miliar Rupiah. Wah, mantul juga nih Jepang. Mantap betul. Kalau dulu mereka menjajah, sekarang eh malah sahabatan pula dengan kita. Mantap dah. Nah, duit sebanyak ini pun ternyata diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Indonesia. Melalui kerjasama, Grand Agreement for the Development of Fishery Sector in Outer Island, Pescu, yang baru diteken bersama dengan Japan International Cooperation Agency atau yang disingkat JICA atau JICA. Hal ini pun diungkapkan pula oleh sekjen KKP Antam November dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa 2 Februari 2021 kemarin. Nah, dapat duit? Kira-kira duit sebanyak itu mau dipakai KKP buat apa ya, bos? Sebelumnya perlu kalian ketahui nih, Menteri KKP yang saat ini menjabat bukanlah Menteri Korup yang dulu. Menteri kali ini adalah Pak Wahyu Sakti Trenggono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Pak Prabowo Subianto. Dikutip dari berbagai sumber berita berikut, hibah dana sebesar 704 miliar itu ternyata akan digunakan KKP untuk membangun 6 pulau terluar Indonesia dalam bidang Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT. 6 wilayah tersebut diantaranya adalah wilayah Natuna, Morotai, Sabang, Saumlaki, Moa, dan juga Biak. Nah, selain itu, hibah ini pun juga dilakukan tanpa ikatan bos, artinya tak perlu dibayar atau dicicil, dan ini bukanlah sebuah hutang. Dan baru pertama kalinya, hibah ini pun ditransfer langsung ke KKP, di mana biasanya hibah harus melalui Kementerian Keuangan Terlebih Dahulu. Wah, mantap nih negara sahabat kita Jepang. Jepang yang dulu bukanlah Jepang yang sekarang. Dulu mereka memang penjajah, tapi sekarang ternyata mereka baik banget ya bos. Nah, pembangunan ini pun akan diisi dengan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan dan pasar ikan, di mana nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas gudang penyimpanan berpendingin, jeti, brickwater, dan fasilitas produksi es. Pembangunan SKPT di enam wilayah terluar Indonesia ini pun bertujuan untuk yang pertama, yaitu pemerataan pembangunan. Kedua, memajukan ekonomi masyarakat di pulau terluar. Ketiga, memajukan industri di pulau terluar melalui kegiatan perikanan. Dan rencananya, program pengembangan akan diimplementasikan oleh KKP dalam 42 bulan atau kurang dari 2 tahun. Dan selesai, selamat-lambatnya di tahun 2024 mendatang. Oke, mantap. Semoga pembangunan enam pulau terluar ini cepat rampung, sukses, dan berhasil ya bos. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Dikutip dari Tribun Batam, ternyata Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pun berencana untuk menambah armada kapal milik Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Alasannya ternyata karena pelaku ilegal fishing di laut Indonesia, khususnya Kepulauan Riau semakin beringas, dan kapal yang mereka gunakan untuk mencuri ikan pun semakin canggih bos. Sementara kapal yang dimiliki oleh pangkalan PSDKP di seluruh Indonesia, dibanding luas lautan, perbandingannya pun sangat jauh. Nah, kapal milik PSDKP saat ini berjumlah total hanya 30 unit. Oleh sebab itu, ke depannya, KKP pun berencana untuk menambah kapal dan mungkin nanti lebih besar lagi. Hal ini pun disampaikan juga oleh Sekretaris Jenderal KKP Indonesia yaitu Antam November saat datang ke Batam baru-baru ini bos. Tak main-main, kerugian akibat pencurian ikan atau ilegal fishing ini pun sebenarnya sangatlah besar. Setiap tahunnya, laporan kerugian negara akibat ilegal fishing ini mencapai triliunan rupiah. Jadi kalau kita bandingkan, dengan pembelian kapal dengan nilai 300 miliar rupiah, belum seberapa dibandingkan dengan kerugian negara akibat ilegal fishing, kata Antam. Nah, di lain pihak, Kepala Seksi Penindakan pada PSDKP Jembatan 2 Barelang Batam yaitu Syamsu mengatakan, saat ini PSDKP Barelang Batam baru memiliki 8 unit kapal, 3 kapal pengawas dan 5 kapal macan. Wah, sedikit amat bos. Kalau untuk mengawasi Praerana Tuna Utara, mungkin udah pening-pening kali ya. Nah, oleh karena itu, ia berharap adanya penambahan kapal pengawas dengan ukuran yang lebih besar dan memiliki peralatan canggih, mengingat laut di Kepulauan Riau cukuplah luas. Semoga kapal-kapal KKP ditambah lagi ya bos. Kalau cuma 30 unit, mah terlalu sedikit sih. Oke, sedikit tambahan informasi buat kalian bos. Kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh KKP terdiri dari beberapa ukuran dari yang berukuran panjang 60 meter hingga 18 meter. Kapal-kapal ini pun belum termasuk dengan kapal-kapal speedboot yang tersebar di UPT PSDKP. Untuk awal kapal pengawas atau AKP sendiri, sudah lebih dari 400 orang terdiri dari Nahkoda, Mualim hingga Klasi. Nah, salah satu kapal terbaru dan yang paling canggih milik KKP adalah kapal pengawas perikanan Orca. Jenis kapal Orca ini berjumlah 4 unit, dilengkapi dengan sistem kapal inspeksi perikanan Indonesia atau SKIP. KKP pun sengaja melengkapi armada tersebut dengan teknologi yang paling canggih untuk saat ini bos. Teknologi itu mencakup kecepatan 25 knot dan memiliki panjang kapal 60 meter. Kapal Orca ini pun dibekali dengan berbagai fitur teknologi navigasi yang memadai seperti radar ARPA, Electronic Chart Display and Information System atau ECDIS, Global Positioning System atau GPS, Automatic Identification System atau ICE, dan ECO Sounder, serta peralatan komunikasi termasuk radio komunikasi dan TELSAT. Nah, salah satunya adalah kapal Orca 3, kapal pengawas paling produktif sepanjang tahun 2020 kemarin. Kapal ini pun sampai-sampai menjadi momok bagi para pelaku ilegal fishing khususnya di Laut Natuna Utara Bos. Namun, karena ukurannya yang tidak terlalu besar, kapal Orca 3 ini pun harus menghadapi kapal-kapal berukuran lebih besar, yang acap kali memberikan perlawanan. Seperti di akhir April tahun 2020 lalu, kapal Orca 3 pun berhadapan dengan kapal ikan Vietnam yang ABK-nya berusaha melawan tim patroli. Kapal Vietnam pun akhirnya tenggelam, dan ABK pun berhasil ditangkap oleh KKP. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indomagazine.